Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel Aurora Magic Hand Hari ini aku membagikan resep bola-bola daging dengan kentang tumbuk dan sayuran Ini bisa dijadikan sebagai menu bekal Untuk buah hati ke sekolah dan ini sangat simpel sekali Bisa juga menjadi hidangan istimewa untuk makan malam Ayo langsung saja ke step-step cara pembuatannya Bahan-bahan yang kita butuhkan adalah Daging sapi giling 1.4 atau 250 gram Kemudian 1 siung bawang putih yang langsung kita parut saja ke daging yang sudah diletakkan di wadah Kemudian masukkan bubuk oregano Atau bisa juga dimasukkan basil Jadi untuk rempah itali ini sebenarnya opsional Boleh dimasukkan, boleh juga tidak Bisa juga diganti dengan parsley atau daun seledri Kemudian beri sedikit kecap asin Kecap asin jika tidak ada juga bisa di skip Bisa diganti dengan garam saja Nah disini ada tambahan sedikit black pepper Kemudian masukkan setengah sendok teh merica Setengah sendok teh garam Dan setengah sendok teh kaldu sapi bubuk Lanjut, masukkan 1 sendok makan tepung terigu dan 1 butir telur Lalu diaduk Selanjutnya tinggal kita bulat-bulatkan saja Nah dibentuk bulat seperti ini Selesaikan sampai seluruh bahan habis Dan masukkan kembali ke freezer Bisa dibiarkan selama 15 menit atau sampai dengan 20 menit saja Terima kasih telah menonton! Oke kita lanjut ke tahap selanjutnya Kita kupas terlebih dahulu atau bersihkan terlebih dahulu sayuran Disini ada satu buah wortel Yang sudah dicuci bersih Kemudian dikupas Dan ini kita potong seperti ini Dan juga ada buncis Kemudian setelah ini kita rebus di air mendidih Sebentar saja, 5 menit saja Kemudian diangkat dan ditiriskan Kemudian di sini juga ada 2 buah kentang yang sudah dibersihkan Ini juga direbus Dan nanti kita akan buat mash potato-nya Lanjut kita haluskan 5 siung bawang putih dan 4 siung bawang merah Ini dicoper saja Setelah itu ambil panci dan beri butter atau margarin Kemudian ambil bola-bola daging di kulkas Dan ini bisa langsung digoreng di atasnya Jadi untuk butternya juga tidak perlu terlalu banyak ya Seperti ini saja Sekitar 1 sendok makan Nah dibalik-balik agar tidak gosong Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kemudian setelah bola-bola daging setengah matang Ini diangkat dan disisihkan sementara Sisa dari butter tadi Kita akan gunakan untuk menumis bawang putih dan bawang merah yang sudah kita haluskan tadi Nah seperti ini Diaduk terus agar tidak gosong Dan pastikan sampai terasa harum Masukkan 1 sendok teh gula Lalu masukkan bubuk pala Ini sedikit saja Setelah itu masukkan black pepper Secukupnya juga Kemudian setelah itu masukkan bola-bola daging yang tadi sudah kita goreng setengah matang Ini akan kita matangkan bersama bumbu yang sudah kita tumis Jadi aroma bawang itu akan meresap ke dalam daging yang sudah dibumbuin tadi Nah diaduk-aduk sebentar Kemudian masukkan 200 ml air Lanjut masukkan 1 ruas jahe yang sudah digeprek Kemudian aduk sebentar Lalu tutup panci agar daging matang Selanjutnya jika sudah mendidih seperti ini dan air tinggal sedikit lagi Teman-teman bisa masukkan kecap manis Nah disini saya masukkan 4 sendok kecap manis Kemudian diaduk Ini terlihat ya Jadi kuahnya itu jadi lebih kental Apabila untuk anak-anak kan tidak suka pedas Ini tidak perlu ditambah saus cabai Tetapi jika ini nantinya akan dimakan oleh orang dewasa Diberi 2 sendok makan saus cabai Ini akan menambah cita rasa Atau boleh juga ditambah cabai bubuk Atau cabai rawit Nah untuk selanjutnya Kentang yang sudah kita rebus tadi kita haluskan Cara saya menghaluskan yang sangat simple Praktis itu bukan ditumbuk Tetapi diparut pakai parutan seperti ini Ini akan mendapatkan tekstur yang lebih halus dan tidak grenjel-grenjel Jadi teman-teman silahkan boleh coba Jika ditumbuk dengan diparut seperti ini Teman-teman suka tekstur yang mana Kalau saya lebih suka dengan tekstur diparut ketika panas seperti ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah kentang halus Masukkan 1 sendok makan butter Kemudian sejumput garam dan black pepper Jika tidak ada butter teman-teman boleh menggantinya dengan margarin ya Tetapi hati-hati jika memasukkan margarin itu sudah asin Jadi garamnya sedikit saja Diaduk rata dan nanti teman-teman boleh cicipi terlebih dahulu Jika rasanya sudah oke Kita bisa langsung sajikan ke piring saji Dan disajikan saat kentang masih panas Oke kita saat ini lanjut untuk penyajian Ambil mashed potato Seperti ini Menggunakan sendok Jadi 1 kali sendokan Boleh juga dicetak menggunakan mangkuk Nah kemudian ambil bola-bola dagingnya Atau meatballnya Diletakkan di atas piring secukupnya Kemudian langsung bisa ditata Untuk sayuran rebusnya Nah ini kita beri sausnya sedikit ya Kemudian untuk sayurannya Ini agar sayurannya terlihat lebih Segar dan warnanya cantik Setelah direbus Itu bisa dicelupkan terlebih dahulu di air es ya Kemudian ditiriskan Tetapi jika tidak mau juga tidak apa-apa Pastikan untuk memasaknya Tidak perlu terlalu matang Cukup 5 menit saja Nah untuk sentuhan air Teman-teman boleh menambahkan parsley Atau seledri Dan disini saya beri tambahan keju Untuk menambah kenikmatan Kita rasa menikmati kentang tumbuknya Nah bagaimana teman-teman Resep kita kali ini Sangat mudah sekali bukan Dan ini makanan yang istimewa Jika teman-teman beli ini di resto Ini harganya mahal sekali Tapi jika buat sendiri Pastinya lebih hemat Dan bisa dinikmati oleh seluruh anggota keluarga Resep ini juga Bisa dijadikan sebagai bekal Untuk buah hati ketika ke sekolah Dan bisa dipadukan juga dengan nasi Dan jika teman-teman suka dengan resep yang aku berikan kali ini Jangan lupa ya tekan like Dan bisa juga di share ke sosial media teman-teman Jangan lupa juga aktifkan tando lonceng Agar ketika kami update kembali Untuk video-video resep lainnya Teman-teman adalah orang pertama yang bisa langsung menontonnya Terima kasih juga sudah menonton video ini sampai selesai Sampai bertemu kembali di resep-resep kami selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton